Karena saya tidak mempelajari Islam dan saya tidak menguasai tatanan pengetahuan di dalam keislaman. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Sehingga sejak awal yang saya paparkan itu murni dari Bible, 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 Bible. Lalu ada syekh kita di bawah, tadi waktu dibilang Ustadz K, Yesus di salib Ustadz K ngangguk. Itu berlawanan dengan akhirah. Ustadz ngangguknya untuk apa? Banyak sekali persepsi orang melihat seperti gesture atau body language dari seseorang langsung menjatuhkan pemahaman dia secara pribadi kepada orang tersebut. Contoh, kainama ini, tafsir-tafsir apa yang tadi dia sampaikan itu semua penafsirat. Come on, wake up. Bagaimana mungkin saya tafsir? Itu sudah bahasa Indonesia dan ada keterangan leksikonnya. Saya hanya membawakannya saja. Lalu saya menyampaikan bahwa dari sudut ayat Bible yang demikian, itu terjadi satu hal yaitu kesembuhan Yesus. Dari mulai turun salib sampai hari ketiga itu. Enggak, enggak. Sekitar mungkin kurang dari tiga hari. Begini, musliming wal muslima rahimahullah para tuan dan tuan guruku. Ustadz ke, ayo lebih ini lagi. Lebih galak lagi. Nah, bukan begitu. Ini yang ingin saya sampaikan. Debat itu is not putting other person in your defensive side. Itu menjadi orang yang kayak direndang. Nah, 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 nah. Kita belajar yuk hari ini insya Allah yuk. Insya Allah. Ya. Lalu, saya sempat juga tadi jawab Cici. Cici bilang, setiap itu tanggapin aja Ustadz kayak gak apa-apa. Bukan begitu debat itu. Debate, dialogue, apalagi lintas agama. Terus tiba-tiba Pak Pendeta tanya. Kalau dari sisinya, sisinya sudah jelas. Di pembukaan tadi saya bilang, mungkin Pak Pendeta tidak mengerti bahasa Arab. Aunti bilang, Nisaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal Kitabulareba, Fihuddalil Mutaqin. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan untuk apa? Bahwa, Itu buat kami. Tapi karena tidak diminta untuk melihat dari sisi Islam, ya sih tidak masuk kerana itu. Saya masuk kerana Bible. Debel bilang dia disalib, ya sok aja, mah enggak. Enggak untung gue juga. Ngapain? Ya kan? Lalu dia bilang, bahwa sebetulnya pembicaraan kita sudah habis. Betul sudah habis. Karena apa? Karena yang saya hormati Pak Pendeta, saya serah suruh, tidak membantah satu ayat pun tentang medical term yang tadi saya sampaikan, tidak dibantah sama sekali. Karena begitu beliau mau masuk kerana itu, nanti akhirnya jadinya audiens melihat bahwa Pak Pendeta membangun satu pandangan bertentangan di dalam ayat Alkitab sendiri. Pak Pendeta yang bangun, bukan saya.